Jawa khususnya ruas tol Semarang Batang diprediksi akan dipadati oleh para pemudik. Meski tidak sepadat pada musim mudik lebaran, namun tol Semarang Batang menjadi titik yang rawan kecelakaan. Ruas tol Semarang Batang menjadi fokus perhatian jajaran Polda Jawa Tengah dan PT. Jasa Marga jelang lubur Natal dan Tahun Baru. Ruas tol sepanjang 75 km ini menjadi area titik lelah bagi pengendara dari Jakarta yang masuk ke Jawa Tengah sehingga sangat rawan kecelakaan lalu lintas. Terlebih, Korp Lalu Lintas Mabes Polri akan menerapkan rekayasa satu arah atau one-way dari gerbang tol Palimanan ke gerbang tol Kali Kangkung bila terjadi lonjakan jumlah kendaraan yang sangat padat. Mungkin arus mudiknya tidak sebesar seperti pada waktu hari raya, namun demikian akan terjadi peningkatan harus balik karena akan terjadi lebih panjang nanti. Pihak Jasa Marga memprediksi akan terjadi kenaikan jumlah kendaraan tol Semarang Batang mulai tanggal 21 Desember sebesar 20 persen dari 31 ribu kendaraan menjadi 38 ribu kendaraan. Lonjakan jumlah kendaraan ini pun akan berimbas pada penumpukan di res area meski tol Semarang Batang memiliki 4 res area. Tapi artinya orang kan 2 jam itu harus istirahat. Nah kadang-kadang kalau kondisi normal kan res area terakhir itu di Cirebon, 28 ya, kemudian kosong tuh baru ketemu lagi res area kami yang 379. Itu kan 150 kilo. Nah kadang-kadang juga kalau malam orang letih mau berhenti nggak ada tempat. Pihak Jasa Marga menyiapkan seluruh layanan dari mobil derek hingga ambulan selama 24 jam penuh secara gratis. Damar Sinuko, Semarang, Jawa Tengah